Dajjal juga akan dibantu oleh 70.000 pasukan Selain itu, Dajjal memiliki kendaraan yang luar biasa dan bisa terbang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Amma ba'du Terungkap Kendaraan Dajjal adalah pesawat Ini kata Syekh Imran Hussein Kemunculan Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat besar Selain itu, tanda kiamat lainnya Antara lain kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam Dalam Islam Dajjal merupakan mesiah palsu yang akan turun dan menyesatkan umat manusia Dajjal disebutkan memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa Ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi salam Di antaranya buta sebelah Berambut keriting Dan ada tanda Kaparo Di dahinya Dajjal juga akan dibantu oleh 70 ribu pasukan Selain itu, Dajjal memiliki kendaraan yang luar biasa dan bisa terbang Kendaraan Dajjal ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Dalam Musnad dan Hakim dalam Al-Mustadarok Ia memiliki keledai yang ditungganginya Lebar antara dua telinganya 40 hasta Dajjal juga disebutkan menggenggam awan Di tangan kanannya Dan dapat mendahului matahari di tempat terbenamnya Sementara disebutkan juga lautan hanya sedalam mata kaki Lantas Seperti apakah kendaraan Dajjal itu sebenarnya? Eskatologi Islam Syekh Imran Hussain Menjelaskan apa yang dimaksud dengan keledai kupingnya terbentang lebar tersebut Dalam tafsirnya Syekh Imran Hussain menyebutkan bahwa keledai yang dimaksud mirip dengan ciri pesawat Namun Pesawat tersebut bukan hanya pesawat biasa saja Melainkan pesawat tempur yang persenjataannya yang lengkap Maka Dajjal menguasai langit karena keledai terbang itu bukan sekedar pesawat penumpang Keledai terbang juga merupakan pesawat tempur Katanya mengutip tayangan Youtube Khidir TV yang tayang pada 18 April 2023 Sehingga dapat diartikan Dajjal nantinya akan memiliki supremasi udara Karena itu ketika perang terjadi Dajjal bisa dengan cepat mengendalikan pertempuran melalui udara Anda tidak bisa melumpuhkan Dajjal begitu dia menguasai langit Dajjal akan melompat antara langit dan bumi Melompat-lompat Terangnya Dajjal juga akan memiliki teknologi untuk melompat naik turun bumi dan langit Dan Anda memilikinya sekarang Di pesawat ulang alik yang menuju stasiun mata-mata di atas sana Atas dan bawah Atas dan bawah jelas pengarang buku Jerusalem In the Quran itu Dajjal juga akan memiliki kemampuan atau teknologi yang memungkinkannya untuk turun ke dasar lautan Dan saat ini teknologi yang memungkinkan manusia untuk bisa sampai ke dasar lautan adalah kapal selam Itulah beragam kendaraan Dajjal yang mirip pesawat seperti dipaparkan oleh Syekh Imran Hussein Oke sahabat kepah motivasi yang dirahmati Allah Segitu saja pembahasan dari kami Admin kepah motivasi Semoga bermanfaat Wabil khusus untuk diri pribadi umumnya untuk semua orang Sekali lagi semoga bermanfaat Kebenaran Hanyalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan Ada dalam diri pribadi Wabilahi topik wal khidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!